Ya, Saudara, dalam upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamung Peraja Satpo PP Kota Jambi melaksanakan apel pelepasan peraja pelayan masyarakat perayaan Bas Kulurahat yang dihadiri oleh pejabat terkait dan para undaga. Dalam upaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamung Peraja Satpo PP Kota Jambi melaksanakan apel pelepasan peraja pelayan masyarakat perayaan Bas Kulurahat yang dihadiri oleh pejabat terkait dan para undangan. Sekretaris daerah Kota Jambi, Aridwan, dalam sembutannya menekankan pentingnya stabilitas keabadan dan ketertiban umum sebagai perasyarat pembangunan yang berkualitas. Perayaan Bas merupakan inovasi Satpo PP Kota Jambi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan menghadirkan pelayanan yang lebih terjangkau dalam penanganan masyarakat ketertiban umum. Program ini dibentuk melalui putusan Kepala Satpo PP Kota Jambi No. 23 Tahun 2024. Perayaan Bas merupakan bentuk antisipasi dan solusi yang dibagun melalui serangkaian hasil pengamatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satpo PP. Perayaan Mas memiliki beberapa fungsi, antara lain menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melakukan koordinasi dengan pemerintah Kelurahan, Babinsa, dan Babim Kamtipnas, serta melakukan pemetaan wilayah rawan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Supanjak 57 personal Satpo PP Kota Jambi akan ditempatkan di 57 Kelurahan di sembilan kejabatan. Sebelum bertugas, mereka telah mendapatkan pembekalan teknis agar mampu bergerak cepat dan terlibat aktif untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman di wilayah pendugasan masing-masing. Kelepas, saya peraja pelayanan masyarakat di setiap pelurahan. Nah, ini teman-teman dari Pia Kodi, dan dari Kapolres, dan juga Pak Adhan Rami, Pak Kaposek, masih juga Babinsa, Babinkatipmas, para camat dan lurah. Dan ini perlu kita lakukan, dua minggu lagi kita akan memasuki pilkada. Kita inginkan ada satu penyamanan yang ketengah masyarakat. Kami minta juga para peserta apel, terutama Satpo PP yang ditugaskan di setiap pelurahan untuk menjaga iklim yang kondusif, umani setengah dengan masyarakat. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan kota ini merupakan barometel, satu penyamanan dan lain-lain. Dan kami selalu di-backup oleh TNI Polri. Dan juga kita akan mengecek juga tentang persiapan kemarin, rapor Bopindah, domestik, dan lain-lain. Dan kita minta teman-teman Satpo PP sentuhan kepada masyarakat, terus dilaksanakan penamanan, penertiban, penyamanan, dan lain-lain. Dan ini tinggal dua minggu lagi itu. Bisa sama lurah zaman, harus stand-by bersama Babin, misalkan tigma sambil mengopi, siapan-kesiapan di pelurahan masing-masing. Jumlah personilnya berapa? Nah jumlah personil 50. Tapi kita tetap di pelurahan-pelurahan, bukan ada terantip juga. Masih terantip, dilibatkan juga nanti. Ada tiga-empat yang akan di-backup oleh teman-teman, lagi di Sabah Benkantik, selain Satpo PP dan di posolat. Masa ini kita ingin cek tentang fungsi. Hal-hal yang perlu kita anisipkan semasalah hidup, pelajar, saya tadi, dan perlertiban terus kita lakukan. Dengan dengan masyarakat, kita inginkan sesuatu yang mahal. Ariduan selaku sekta Kota Jambi berharap program ini dapat menjawab tuntutan masyarakat akan kehadiran pemerintah Kota Jambi yang responsif dalam menyikapi berbagai dinamika, termasuk permasalahan terkait ketertiban umum dan ketentraban. Heru Syaputra, Jik TV, melaporkan.